Selamat datang di channel Bang Hen, pada video ini saya akan merubah bagikan tutorial cara menghentikan wallpaper di aplikasi whatsapp menggunakan foto sendiri ataupun foto kostum, sebagai contohnya seperti video ini. Nah dengan menghentikan wallpaper di aplikasi whatsapp maka tampilan whatsapp tampil lebih keren dan tampil lebih berbeda. Nah jadi untuk cara menghentinya sangat mudah sekali, namun seperti biasa buat anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga icon loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Untuk cara menghentikan wallpaper di aplikasi whatsapp menggunakan foto sendiri ataupun foto kostum, untuk caranya sebagai contoh silahkan anda pergi di aplikasi whatsapp. Nah berikutnya untuk cara menghentikan wallpaper di bagian beranda obrolan yang ini, untuk cara menghentinya silahkan anda pergi di bagian setelan, silahkan anda klik di bagian account di titik 3 sebelah kanan yang paling atas. Dan berikutnya silahkan anda klik di bagian setelan untuk menghentikan wallpaper di bagian obrolan. Kita klik saja. Nah berikutnya di halaman ini silahkan anda klik di bagian share. Nah di bagian ini belum ada yang namanya wallpaper untuk menghentikan di bagian obrolan di bagian whatsapp ya. Yang ada menghentikan wallpaper dalam obrolan seperti ini. Nah jadi untuk cara menghentikan wallpaper di bagian obrolan di bagian whatsapp, untuk caranya kita memerlukan satu aplikasi tambahan. Untuk aplikasinya yaitu aplikasi whatsapp mode yang ini ya. Karena whatsapp mode ini memiliki banyak sekali fitur yang mungkin anda butuhkan. Nah jadi untuk tampilan whatsapp mode kurang lebih seperti ini ya. Nah jadi buat anda yang ingin menggunakan aplikasi whatsapp mode sebelum kita menghentikan wallpapernya ataupun untuk cara menghentinya. Nah jadi buat anda yang ingin mendapatkan aplikasi whatsapp yang memiliki banyak fitur ini mulai bisa menghentikan wallpaper ataupun banyak sekali fitur lainnya. Jika anda ingin mendapatkan maka silahkan anda download aplikasi whatsapp di google ataupun bisa anda download di youtube. Misalkan sebagai contoh di aplikasi youtube silahkan anda membuka aplikasi youtube. Nah di bagian ini silahkan anda cari dengan kata kunci kurang lebih seperti ini. Dan jika sudah silahkan anda cari saja. Nah di bagian ini banyak sekali aplikasi whatsapp yang terbaru yang dibagikan oleh kreator ya. Jika anda ingin mendapatkan aplikasinya silahkan anda download untuk linknya biasanya ditaruh di bagian deskripsi video. Ataupun di bagian komentar ya. Untuk cara download seperti dalam video yang mereka bagikan. Ataupun jika anda ingin mendownload di bagian link silahkan anda klik saja di bagian salah satu video yang ingin anda download bagian aplikasi whatsapp. Sebagai contoh seperti video yang ini. Nah jadi untuk cara mendapatkan bagian link download bagian aplikasi whatsappnya silahkan anda cari saja di bagian deskripsi ataupun mereka menaruh di bagian komentar. Sebagai contoh seperti dalam video ini mereka menaruh link download di bagian komentar. Silahkan anda cari saja. Nah di bagian ini mereka akan menaruh bagian link downloadnya. Maka silahkan anda klik saja di bagian yang ini. Maka nanti anda akan diarahkan ke sebuah browser untuk menonload bagian aplikasinya. Nah jadi buat anda yang telah mengunduh bagian aplikasi whatsapp. Dan untuk cara menghenti wallpaper di bagian beranda obrolan. Untuk cara menghentinya silahkan anda membuka bagian aplikasi whatsapp yang kalian download tadi. Namun pastikan bagian whatsapp ini telah anda login seperti biasa. Dengan cara memasukkan bagian nomor telepon yang masih aktif dan silahkan anda untuk memverifikasinya. Dan jika sudah kita buka saja bagian aplikasi whatsapp yang telah anda daftar ataupun yang telah anda login. Nah jadi untuk cara menghentinya silahkan anda klik saja di bagian icon di titik sebelah kanan yang ini. Namun untuk whatsapp yang kita gunakan ini sama persis seperti whatsapp sebelumnya ya. Namun hanya berbeda yaitu banyak sekali fiturnya. Nah jadi untuk cara menghentinya silahkan anda klik saja di bagian icon di titik sebelah kanan paling atas. Dan berikutnya silahkan anda klik saja di bagian aero mode. Dan berikutnya lagi silahkan anda pergi di bagian umum. Nah di bagian ini bisa anda lihat untuk aplikasi whatsapp yang kita gunakan ini banyak sekali fitur yang bisa untuk digunakan ya. Nah jadi untuk cara menghenti wallpaper di bagian beranda silahkan anda klik di bagian warna. Nah berikutnya silahkan anda pergi di bagian latar belakang yang ini untuk menghentikan bagian fotonya kita klik saja. Nah berikutnya kita akan diberikan 3 opsi untuk menghentikan wallpaper di bagian beranda obrolan whatsapp. Sebagai contohnya jika anda ingin menghentikan dengan foto kostum maka silahkan anda klik di bagian foto. Nah berikutnya silahkan anda pergi di bagian geliri dan silahkan anda cari bagian foto yang ingin anda ubah. Sebagai contohnya saya akan mengubah dengan foto yang ini. Dan berikutnya silahkan anda atur sesuai keinginan anda. Nah jika sudah silahkan anda klik saja di bagian setel wallpaper. Nah maka secara otomatis bagian wallpapernya akan diterapkan di bagian beranda obrolan whatsapp ya. Nah di bagian ini kita akan melihat apakah sudah berhasil diubah atau belum. Nah di bagian ini untuk wallpaper yang kita ganti sekarang sudah berhasil kita ganti menggunakan foto kostum ataupun menggunakan foto sendiri ya. Nah di bagian ini bisa anda lihat sekarang whatsapp yang kita gunakan tampil lebih keren dan tampil lebih berbeda. Nah jadi kurang lebih seperti itulah untuk cara menghenti wallpaper di aplikasi whatsapp. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.